Diajaklah saya, oh iya sini deh, diajaklah saya masuk yang mulia. Diajaklah saya masuk, Om Kuat juga ikut masuk. Om Kuat berhenti itu di meja rias yang mulia. Pas ada lorong itu sebelum masuk lorong ada meja rias. Itu baru saya diajak ibu ke dalam lorong baru masuk ke kamar yang mulia sebelah kanan. Masuk ke kamar, ibu tuntun terus sampai di lemari senjata yang mulia. Ibu yang buka pintu, pintu lemarinya, saya kaget juga, saya lihat ya. Senjata semua, banyak senjata. Saya langsung, ibu langsung bilang, taruh di situ aja deh. Gantung senjata stayer itu, baru ibu itu saya bilang, izin ibu. Saya keluar lagi sama Om Kuat. Oh saudara keluar lagi, sama Kuat. Kemana? Kami turun karena, dari pagi kami belum makan yang mulia. Oh berdua dengan Kuat? Berdua, turun. Saudara melihat terdakwa Ferdi Sambu? Pada saat itu belum melihat yang mulia. Oke, kemudian saudara turun. Turun yang mulia. Senjata HS? Masih di mobil yang mulia. Masih di mobil, oke kemudian. Jadi turun ke lantai yang mulia. Langsung ke arah dapur yang mulia. Karena kebetulan belum makan dari pagi yang mulia. Karena saya takut maaf, saya bilang ke bibik-bibiknya. Saya minta tolong ke bibik, minta tolong bikinin teh dong, teh manis. Baru abis itu saya turun lagi. Belum sempat dibuatin, saya langsung turun. Turun kita ke depan rumah yang mulia. Saya langsung ke depan rumah yang mulia. Di situ banyak ada Bang Romer, ada Yogi, ada Darden, ada Damson, ada Farhan, baru ada Patwal dari Magelang juga yang mulia. Kami di depan, nongkrong kami di depan yang mulia. Nongkrong-nongkrong, baru saya bilang ke Bang Darden, Bang. Masa kami pulang dari Magelang gak dipesenin makan. Bang Darden, oh iya chat nanti dipesenin. Bang Darden pesen makan lah. Bersaat itu karena ada Patwal juga yang dari Magelang kan yang mulia. Baru ada mungkin sekitar satu jam yang mulia. Terima kasih telah menonton.